Terima kasih Salam sehat semua, kembali di AKCN Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forsa Selamat menyaksikan Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya Kaila juara KBI, selalu ingat nasehat Roma Juara satu kontes KDI 2021, Kaila dari Delhi, Serdang, Sumatera Utara Mengaku kesuksesannya meraih kemenangan di KDI 2021 Berkat nasehat Raja Danggut Roma Irama Sang Raja memang pernah menasehati para kontes tan KDI Untuk menjaga teknik vokal penampilan, serta jangan cepat merasa besar Kaila mengaku Roma adalah idolanya dan inspirasi dalam berkompetisi serta menitik karir Kaila juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya meraih sukses Khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bupati dan Wakil Bupati Delhi, Serdang, serta jajaran Spesial kepada Roma Irama Mereka lah yang mengajari Kaila beberapa jam saat Kaila Dan ikut latihan vokal pada Cek Sound Di Studio Soneta Jelang Konser Kemenangan KDI 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Kaila mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gubernur berserta wakil Buat Bapak Bupati berserta wakil, juga Bapak Caman Buat porsas seluruh Indonesia, sekolah Kaila SMA Negeri 1 Persisatuan Dan juga buat Pak Haji Roma Irama yang telah mengajarkan Kaila Walaupun hanya beberapa jam Tapi Kaila itu sangat berarti banget bagi Kaila Itu adalah momen yang paling tidak terlupakan Terima kasih juga buat seluruh masyarakat Indonesia Yang telah mendukung Kaila Sehingga Kaila bisa jadi juara satu di KDI 2021 kali ini Terima kasih Sekembalinya ke Sumatera Utara pada Kamis 17 Februari Kaila disambut luar biasa, Pak Pahlawan Ia disambut masyarakat yang berkumpul menyemut Diberi apresiasi oleh pemerintah Deliserdang Tim AK Channel Abdul Wahid Uno Yang selalu mendampingi Kaila sejak dari Jakarta sampai ke pulangannya Mengatakan Kaila didampingi oleh tantenya Yaitu Friska dan putra putrinya selama perjalanan Momen mengharukan terjadi ketika Kaila bertemu kedua orang tuanya Lebih dari lima bulan mereka berpisah Ini Kaila lagi mau boarding dari Jakarta ke Kuala Namo Medan Ini kita sudah sampai di Kuala Namo Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah doain Untuk kita sampai di Medan Dari Serda Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah dukung Kaila Selain keluarga, masyarakat, dan anggota forsa Serta beberapa ormah setempat Yang menjadi pendukung militan Kaila Turut menjemput ke Bandara Kuala Namo Mereka antara lain Kepala Dinas Infopom Kabupaten Deliserdang Dr. Dr. Anda Hajah Miska Gewasari Camat Percut Setuan Ismail SS TPMSP Kades Desa Sampali Muhammad Ruson Kaila diapit kedua orang tua Suheri Adi dan Herfi Yanti Saat menuju mobil jemputan konvoy menuju kantor bupati Konvoy 15 unit mobil jemputan Berangkat bersama-sama ke kantor bupati Deliserdang Kaila langsung diterima oleh bupati dan jajaran pemerintah daerah Buat seluruh masyarakat Deliserdang Terima kasih banyak yang telah mendukung Kaila Sehingga Kaila bisa baru satu dikadei 21-21 hari ini Pokoknya semoga rezekinya lancar terus Sehat-sehat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat sukses Atas tayangnya AK Channel Di Youtube tentunya punya Mas Surya AKSAMH Dengan harapan semoga bisa memberikan kontribusi Menyebarkan da'wah dari Ramai Rama dan Sonata Amin Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Ashari Tambunan Bupati Dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan atas prestasi yang dicapainya Yaitu juara 1 KDI 2021 Beliau juga meminta kepada kedua orang tua agar mengizinkan Kaila diangkat sebagai anak Kaila KDI diterima Bupati Deliserdang Wakil Bupati Sekda Kadiskominfo Dan lain sebagainya Terima kasih Terima kasih. Tak lupa bupati menyerahkan cindera mata sebagai bentuk apresiasi. Usai acara penyambutan, konvoy bertolak ke kantor camat perjud sehitungan. Momen saat ada di sana, semuanya mulai dari camat, kades, dan tokoh masyarakat ingin berfoto bareng. Pawai ara-araan kemenangan Kaila disertai waro-waro sejauh 20 km. Dan titik terakhirnya ada di rumah Kaila. Masyarakat desa setempat berbondong-bondong untuk menyaksikan. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan Kaila. 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 Tumpang oleh mamanya diserahkan kemarin. Kaila. 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 Pemotongan tumpeng oleh mamanya diserahkan kepada Kaila Disusul oleh kandes desa cinta rakyat dan tokoh masyarakat setempat Pemotongan tumpeng oleh kandes desa cinta rakyat dan tokoh masyarakat Mereka hadir melihat langsung hingga malam Pengurus Forsa Sumatera Utara menjemput dari bandara, kantor bupati, kantor kecamatan Sampai pawai tengah malam Angkat jempol untuk Forsa Sumatera Utara Keren Kaila mengikuti KDI sejak pertengahan 2021 Mencoba peruntungan ke tingkat nasional hingga kemudian menjadi satu-satunya peserta dari Pulau Sumatera yang lolos di tahap penjurian akhir di Jakarta Selanjutnya masuk dalam 12 calon bintang KDI seluruh Indonesia Sepanjang berkompetisi, Kaila sering membuat kejutan dan mendapat standing ovation atau tepuk tangan dengan berdiri oleh para dewan juri Hingga babak enam besar polling SMS tergolong aman Namun persaingan cukup tajam Beberapa kali posisinya disalib dari segi dukungan polling oleh kontestan yang lain Sebanyak 12 peserta tampil di panggung megah Mereka antara lain Andina dari Sopeng, Sulawesi Selatan Kaila, Puput, Balikpapan, Sabela, Semarang, Nisa, Bandung, Iko Dari Bima NTB, Nanda, Pasuruan, Harisma, Yogyakarta Rizky, Karanganyar, Taufik, Cirebon, Zunta, Rembang, dan Bunga dari Jakarta Kedua belas peserta selalu memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri Mulai dari Ayu Tingting, Iis Dahlia, Ivan Gunawan, Pasya Ungu, Cakrahan, Zaskia Gotik, sampai Deni Caknan Kontes KDI 2021 semakin seru dengan Hos Indra Herlambang, Vega Darwanti, dan Anwar Sanjaya Pedangdut senior Iis Dahlia Yang juga juri mengibaratkan kalau Kaila ini bagai kuda hitam dalam sebuah perlombaan Peserta lain harus hati-hati Bebek Grand Final 3 besar yang digelar 2 minggu lalu Nisa dari Jawa Barat reliminasi Kaila dan Iko masuk Grand Final 2 besar Sementara malam puncak Grand Final, Kaila memperoleh polling tertinggi 53,29% dan Iko 46,71% Juara 1 KDI adalah Kaila dari Delhi Serdang Memperoleh medali, Piala, serta uang tunai 350 juta Juara 2 Iko dari Bima mendapatkan medali serta uang tunai 200 juta Juara 3 Nisa dari Bandung mendapatkan medali dan uang tunai 100 juta Wahid Uno yang juga tim supporting Kaila menulis di akun Facebooknya Alhamdulillah tabarokolloh Kaila sukses meraih mimpinya Ini semua berkat Allah yang anugerahkan kemampuan Serta doa ke 2 orang tua Tak lupa support dan dukungan dari teman-teman dalam grup pendukung Terutama anggota Forsa seluruh Indonesia Mantan Sekjen DPP Forsa melanjutkan Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengan ikhlas membantu donasi pengadaan pulsa selama 5 bulan Baik di grup Patsab, support Kaila KDI 2021 Maupun grup khusus Kaila menuju juara Begitu juga teman-teman yang sudah menerima pulsa Yang ikhlas meluangkan waktu dan tamanah mengirimkan SMS dukungan Insya Allah perjuangan bersama ini akan kita kenang sebagai Sebuah kebersamaan dalam meraih cita-cita keluarga besar Forsa Baraka Allah Itu kata Wahid Uno Sementara itu Wahid Uno ketika berbincang-bincang dengan Bupati Wakil Bupati Sekda dan Pejabat Pemerintah Daerah Delhi Serdang Menyampaikan bahwa Dangdut berasal dari Delhi Tentunya ini menjadi kebanggaan karena juara kontes Dangdut berasal dari sana Pak Bupati memberikan beberapa tanggapan Ia sangat bangga dan terharu Setiap Kaila tampil Bupati selalu nonton dan mendukung Ia memberi apresiasi kepada Kaila yang telah mengharumkan nama Delhi Serdang di tingkat nasional Apa yang dicapai Kaila menunjukkan jika kebobatan Delhi Serdang memiliki orang-orang hebat Pak Bupati juga menjadikan Kaila sebagai anak angkatnya Ia juga berpesan agar Kaila harus selalu ingat kepada yang memberi nikmat Tetap hormat dan berterima kasih kepada orang tua Karena restu orang tua Kaila bisa seperti ini Nah itulah sobat laporan prosesi ke pulangan Kaila ke kampungnya di Delhi Serdang Semoga Kaila bisa mengikuti saran yang disampaikan Roma Irama Habis juara harus terus berkarya meramaikan Dangdut di tanah air Sampai disini dulu sobat perjumpaan kita Saya Ajib dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di AK Channel Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru Dan Anda jadi orang terdepan dalam update Roma Irama, Forsa, dan juga Soneta Salam Forsa, keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!